Bayi malang ini ditinggalkan oleh orang tuanya di depan suah warung Mi milik Sudirman, warga suah Gedebang. Bayi tersebut diduga baru sejak lahir Kamis Dinia Hari. Keberadaan bayi baru diketahui pemilik warung pada Kamis pagi saat mengantar anaknya ke sekolah. Penemuan bayi ini langsung dilaporkan ke Polsek Kecamatan Sematiga dan langsung dibawa ke Puskesmas tempat untuk mendapatkan perawatan. Suara apa gitu, jadi saya mampir, saya lihat. Gitu saya lihat, rupanya anak kecil itu anak bayi. Nggak ada yang bilang so. Saya balik lagi pulang, panggil adik, bilang sama adik, terus saya ngelapur kecil. Saat ditemukan, bayi yang diduga dibuang oleh orang tuanya ini dalam kondisi terbalut dengan selai kain dan menangis karena kedinginan. Namun setelah mendapatkan perawatan medis dari Puskesmas, bayi berjenis kelamin laki-laki ini kondisinya semakin membaik. Insya Allah anak ini akan kami jadikan sebagai anak kami sendiri dalam keluarga kalau kami sudah nggak adik gitu kan, ada kecil. Dan ini memang kalau kami sudah titipan Allah lah kami bilang gitu. Maksudnya sama kami kan rumah di situ banyak, kenapa harus di situ tempatnya. Berarti itu udah rezeki keluarga kami lah gitu. Menurut petugas Puskesmas, Sama Tiga, bayi ini dilahirkan dengan proses persalinan normal dan dibantu oleh tenaga yang berpengalaman. Diduga bayi ini hasil hubungan di luar nikah, sehingga orang tua bayi tega membuang anaknya sendiri untuk menutupi malu. Sekitar pukul 7.30 saya menerima telepon dari Geci Kampung Soak Gerbang, bahasanya ada penemuan bayi, seperti itu. Nah atas laporan tersebut saya beserta satu orang anggota langsung turun ke TKP untuk membuktikan betul atau tidaknya. Nah ternyata setelah sampai di TKP kami melihat bayi tersebut. Keluarga yang menemukan bayi ini ingin mengadopsi anak yang ditemukan tersebut. Mereka mengaku tak akan memberikan bayi yang ditemukan ini diasuh oleh orang lain. Menurut mereka, bayi tersebut adalah titipan rezeki yang ditinggalkan oleh orang tuanya.